Apakah di Banjar memang sudah ada rencana Ada gelaran Lomba Nasional? Ini untuk Banjar nih ya Jangan berkecil hati Ayo kita bersatu membangun untuk Banjar Untuk Lomba Nasional Pokoknya saya bermimpi banget pokoknya Nasional itu Banjar ada lagi lah gitu Oke, nah ngobrolin dari tadi kan kita terus yang ditanya ya Sekarang saya juga ada pertanyaan nih Ada pertanyaan nih ya Buat Onek Merpati Sejarahnya Onek Merpati itu gimana sih? Biar kita semua juga kan tahu Awalnya itu saya kan bikin konten cover musik Oh musik ya, asalnya di musik ya Dan saya sempat mau berhubungan dan hukum bos Jadi kan kalau cover musik itu Harus ada izin ya? Bukan persoalan itunya Jadi saya kan nggak bisa nyanyi Cuma bisa main musik Oh iya Saya otomatis Nyuruh orang untuk bernyanyi Nah orang yang disuruh itu Kan pedonya meledak Minta royalti ke saya Kemudian saya mungkin nggak dikasih gitu ya Memang nggak ada perjanjian sama sekali gitu Itu terkaitan dengan apa Hanya collab lah gitu ya Dan sempat mau bawa Apa ya pengacara dia Ke jaruh hukum lah ya Pokoknya mau bawa ke jaruh hukum Dan sampai sana mungkin Saya sempat ini ya Soak juga Jenuh lah ya Lihat musik berarti ya Memang pendapatan juga kurang bagus Kan dibagi kan Ada hak cipta gitu ya Dibagi sama publisher Kemudian youtube Dan juga kreator gitu Nah kemudian waktu itu Bulan puasa bos Bulan puasa saya kan sering nongkrol sama temen-temen Setelah terawih Temen-temen saya suka main merpati gitu ya Kebetulan di Banjar Saya kan asli orang Banjar Iya Di Banjar itu nggak ada kameramen Youtuber gitu Iya Saya terus memaksa gitu Sampai lebaran Dia terus memaksa saya gitu Waktu itu ada lomba THR Di Banjar Tahun berapa itu berarti mulai? 2020 lah Oh jadi youtuber Ya ke merpati nya Kalau konten udah di 2018 Mau le Ini kan mengonek kan Yang megang Salah satu Media Media Liga Ciamis Oke Tapi luar biasa ya Dengan dari 2020 2020 lah ya 2020 Itu kan basic nya juga Blank lah ya Blank Saya juga sempet Lihat konten Waktu itu kan belum ada PMT Special ya Belum Belum Waktu itu saya lihat itu Chan Billy Makanya video-video saya Ngiblatnya kesana gitu Oke Betul Dan Tapi 2020 Lalu mulai terjun ke Merpati Secara basic nya Seneng gak sih sama Merpati gitu kan? Kan saya main Merpati dari 2002 Seneng 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 lah ya Cuma saya lebih Apa ya Menggali lagi Oke Jadi dari situ mulai jadi Mulai aktif di Asalnya kameramen lah ya Kameramen ya Kamera Edit juga sendiri Edit sendiri Kamera sendiri Nah kepikiran untuk Ngerobah dari channel musik Ke Merpati sendiri Kan lumayan tuh Sejak Iya Waktu itu kan bikin channel lagi Karena memang musiknya Saya pengen dipertahani lah gitu kan Tapi Waktu itu Saya Pertama ngeliputi itu rindu Rindu Gongpe Rindu Gongpe, oke Waktu itu ada lomba di Lapok Di Lapak Bineka Oke Betul Dan Ada temen saya yang Apa ya Ngasih tau tuh ada Rindu Gongpe Saya kan Ehm Bermain musik ya Rindu kan saya tau Judul lagu gitu Kok ada Rindu itu apa gitu Gongpe itu apa gitu Waktu itu saya video Kamera depan belakang Ternyata meledak mau ngule 36 ribu lebih yang menonton gitu Nah dari sana Mulai Mulai lah tertarik Kemudian saya pergi ke Galunggung Ada waktu itu yang juaranya itu Kalau gak salah Alek-alek 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 2021 itu Ya pokoknya Disitu juga meledak lagi Saya Kumpulan rindu Kemudian kumpulan burung jawab lagi Meledak lagi disana Jadi semangat lagi gitu Secara kan dari Banjar ke Galunggung Jaraknya lumayan jauh gitu kan Tapi lihat videonya meledak jadi semangat Dan secara Apa ya Penghasilan juga pastinya Pasti lebih besar ini Pokoknya pinggirannya ada Dari Youtube nya juga ada Oke Jadi jangan Tapi jangan Ini ya maksudnya Enggak gampang lah ya Tetap Enggak gampang Prosesnya panjang juga Dimana jadi seorang Onek Merpati Jadi seorang RMT Ribbon Channel dulu PMT official itu Perlu perjuangan yang luar biasa Dan support dari Obos-obosku ya Terutama Yang pasti Yang pasti Kang Onek Kita juga baru pertama ketemu ya Ya Sebetulnya ketemu sering Tapi gak nanya Saya kenal Mau nanya Takut Gimana gitu Kan dengan ini kan Bisa Kita bertemu Kita jalin siraturahmi Dan kita juga bisa sering collab Nanti kalau pasti Ciamis carui kan Iya Peribumi kan pasti jadinya Iya Onek kan jadi peribumi Jadi kalau saya perlu apa-apa Kang Onek Banyak temen kan Oh banyak temen Silaturahmi Waktu ada giveaway Di Pangandaranya Itu kan saya dapet giveaway Cuman kan gak berangkat Terkendala jarak juga Oh giveaway dari PMT official ya Iya Waktu itu kan saya ngomongin Onek Merpati Dapet 100 ribu Ambil di lapak Aduh jauh banget ini Oh iya Jadi digantiin ya Jadi sekarang mau ditagi nih Tagi nya Ini dibahas di kamera loh Wah nih Ini emang youtuber Dasarnya kayak gitu bos semua Iya Jadi gak manfaatin momen Buat ini nih bos Odeng Odeng ya Tim Odeng Oke terakhir mungkin Bang boleh ya Ini kan dulu saya pertama Apa ya Karena orang Banjar gitu ya Saya itu ditarik sama Liga Liga Langgen Langgen itu kan di Banjar gitu ya Suruh Jadi wasit kamera dan sebagainya gitu Ini Timbul di benak saya gitu kan Dulu kan pernah ada nasional nih di Banjar Kalo gak salah di Deket Cenanuri ya bos Terminal Terminal ya gitu Cuman sekarang gak disana lagi lapaknya Oke kira-kira bos Saya mau nanya ke bos Martin nih Apakah di Banjar memang udah ada rencana Ada gelaran lomba nasional Atau memang ada syarat-syarat tersendiri Ketika Banjar untuk mengadain lomba nasional Gini Monek gini Kan Contoh kecil ya Banjar Sari Kenapa ada lomba di Banjar Sari Ya karena Pengcapnya Sudah melaporkan Bahwa ada pengcap tersebut Ya Ketuanya Wakilnya Benaranya udah dilaporkan Lomba ring juga jalan disana Nah Betul Makanya Betul Makanya Untuk Banjar Tolong Dibuat Pengcapnya Pengcapnya Ketua Pengcapnya ya Ya Nanti dilaporkan ke Pengda Jabar Ya Nah Sudah dilaporkan ke Pengda Jabar Nanti di Banjarnya Harus ada Liga dulu Minimal 15 atau 30 juta Ya Kalo bagus-bagus ada 50 juta Ya Hadiahnya Total hadiah Nanti Kita lihat dulu perkembangannya Sudah dilihat perkembangannya Datang burung lapaknya seperti apa Ya Kelayakan parkir Dan lain-lain lah ya Mungkin ada beberapa aspek yang harus Diperhitungkan Bisa terjadi nasional itu Lomba ring Bisa sebagai syarat Atau gak makan mas? Kalo lomba ring sekarang Sudah di Jangankan di Liga Di Jagungan pun sekarang udah mulai lomba ring Di Caru juga ada ya Ya Caru jagungan juga ada lomba ring Sebelum jagungan itu lomba ring dulu Ya Betul Kebanyakan di Tasik juga seperti itu Pangandaran juga seperti itu Makanya Ini untuk Banjar nih ya Jangan berkecil hati Ayo Kita bersatu Membangun untuk Banjar Untuk Lomba Nasional Ya Tapi memang untuk Banjar nih Bos Saya lihat nih ya Ada beberapa liga Bos disana Wah Jadi satu kota itu ada dua liga Nah itu kan salah Liga Banjar Dan juga Liga Langansari Nah Gimana Bos? Kalo bisa Itu Bersatu Liga Seperti Liga Tasik lah Betul Jadi biasa kan 5 juta 10 juta Itu kan liganya ya Ada yang 10 juta 10 juta Kenapa gak bersatu Itu diadain Jadi Liga 30 juta Kan sama aja Ya Semakin banyak Apalagi kan Lakbok Tapi Lakbok ada putaran lagi Bos Nah itu saya kurang tau loh ya Nah itu Itu saya kurang tau Coba kalo misalkan bersatu sama Banjar Kemudian Langganya juga bersatu Bikin Liga Banjar bersatu Mungkin lebih banyak Nah Liga Banjar Banjar tadi bersatu Kayaknya itu lebih keren ya Keren Sekarang kan gini Bila mana Total hadiah point udah mencapai 60 juta Total point ya Ada support dari pusat Dari PMT pusat Ya Untuk hadiah lomba ring Cuma-cuma itu 1 juta 1 bulan Subsidi lah ya Subsidi ring Ya itu temen-temen Mungkin yang di Banjar Termasuk Saran ke saya juga Karena saya orang Banjar gitu ya Jadi itu temen-temen Kalo misalkan Pengen Ada gelaran Losional kesana Ya Tapi memang untuk kelapak nih Bos Yang saya lihat gitu ya Mungkin yang Bisa dikatakan Layak sih Memang Itu kan harus parkirnya luas Betul kan Kalo sekarang kan Penilaiannya kan Kita punya tim khusus Itu IP Ya ya Instruktur pertandingan Ya Jadi sebelum lembah itu Survei dulu Ya Kelayakannya seperti apa Datang burungnya seperti gimana Parkir untuk Yang datang seperti apa Pedoknya seperti apa Nanti kalo seribu Sampai seribu lima ratus burung Beres atau tidak Kan mereka juga mempunyai tanggung jawab Ya ya Tapi gini Tanpa menyudutkan lapak yang lain nih Buat warga Banjar ya Saya lihat Di Banjar itu ada lapak yang Parkirnya luas Kemudian terbangnya juga enak Datang burungnya juga As lah Betul Itu di Daerah saya Namanya Rendegan Bos Rendegan Itu memang lapak baru Lapak baru Itu akses jalannya Pinggir jalan provinsi Bos Ya Pokoknya samping pores Itu kan ada Wah yang Pores ke kiri ya Bukan Samping pores banget Samping pores banget Itu kan ada Ada lahan luas Iya Itu sekarang jadi lapak disana Bos Hmm Kalau misalkan Untuk gelaran nasional mungkin Bisa dikatakan Layak lah Untuk lahannya gitu ya Betul Tapi memang untuk apa Belum Belum banget Terurus banget gitu kan Memang baru gitu kan Ya Gitu Mungkin kalo Saran saya Bisa disurvey dulu mungkin ya Bisa Kesana Sambil lihat-lihat Sambil ke Cipari lah Iya Nah nah Kalau bisa sih Kita bahu-membahu dulu Iya Yuk Kita mulai dari bawah Kita satukan Suara Suara Kita rapatkan barisan Membangun satu lapak Nanti kalo udah bagus Liganya udah Berjalan Sampai 20 juta Peserta 700 800 Itu Saya jamin langsung nasional Yang seperti itu Ya jadi itu temen-temen ya Buat warga Banjar Pokoknya Saya belum bibi banget pokoknya Bos Nasional itu Banjar Ada lagi lah Gitu Harus Harus Saya orang Banjar Masa membesarkan Walaupun saya domis ini sekarang di Ciamis Ya Dulu juga Tasik itu Sama Banjar Collabnya tuh Oh gitu Banjar kan terminal Terminal Ya Kalo Tasik kan dulu pasar Pasar Besi Ya Di Pasar Besi Kalo Banjar kan terminal Lomba nasional itu Saya juga sering ke Banjar Terus yang apa Pabrik kayu itu apa Yang pas belokan Alba Dulu kan pernah lomba di sana Oh ya itu juga Nasional dulu pernah Iya Jadi beberapa putaran Memang pernah digelar di Banjar ya Bos Dulu 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 Berarti pakumnya berapa tahun sampai sekarang Wah sampai udah lama nih kayaknya Banjar nih Nah ini berarti PR buat Kang Onek Nah PR nih buat Kang Onek Berarti PR buat Kang Onek Berarti ini menjadi satu bocoran tersendiri nih Buat temen-temen di Banjar Kalo misalkan pengen ada lomba nasional Ya mungkin Hayuk sama Kang Onek dihayukan Satukan suara rapatkan barisan Itu yang penting ya Bos Itu Jadi Sampingkan dulu Ego Nah itu Karena setiap lapang pasti pengen lomba Tapi alangkah baiknya Satu titik Semua Pengurus ada di satu situ Gitu kan Oke kalo ngobrol mungkin Aduh gak terasa ya Bos Ya mungkin bisa sampai pagi lagi ya Tapi temen-temen Mungkin itu dulu ya Dari saya Collab bareng PMT Official Mengule Siap Dan juga Bos Martin Ini terima kasih Bos Apa Udah di Ijinin Ya Tadi saya abis Ngesipakan Merpati gitu Ditelepon sama Siap rapat itu Dan yang pasti jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Di channelnya Onek Merpati Dan juga PMT Official Pokoknya dukung terus PMT Official dan Onek Merpati Luar biasa Pokoknya mau sukses terus Terima kasih Siap Siap Salam kenal Sampai ketemu di Cipari ya berarti Cipari dan Cipari deket ya Deket Saya juga berangkat Siap Siap Terima kasih temen-temen Onek Merpati Channel Ojo Kendor Gas 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 Siap Ya makan makan Edit Mang Sampai Siap Siap Terima kasih.